Masalah orang kafir masuk Islam Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah-masalah ini Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya Orang yang kafir masuk Islam itu wajib mandi Wajib mandi Apa dalilnya? Dan ini pendapatnya madhab malikiyah Dan juga masyur dari madhab Imam Ahmad Dalilnya adalah Peristiwa seseorang Yang bernama Qais Ibn Asim Qais Ibn Asim ini beliau masuk Islam Disebutkan bahwasannya Qais Ibn Asim ini masuk Islam Kemudian Nabi SAW Memerintahkan beliau Qais Ibn Asim ini masuk Islam Kemudian Nabi SAW memerintahkan beliau Untuk mandi dengan aidan dan sidar Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah Kenapa? Karena di dalam sanatnya terputus Sanatnya terputus Sehingga para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah Tidak bisa dijadikan dah dalil di dalam masalah-masalah ini Kemudian Di antara dalil juga Yang menjelaskan Mengatakan wajibnya mandi Bagi orang yang bermasuk Islam Adalah hadis sumamah Ketika beliau menjadi tawanan Ketika beliau menjadi tawanan Kemudian beliau diikat di masjid Dan beliau melihat bagaimana Akhlaknya Nabi SAW Dan pada saat itu pula Beliau meminta untuk masuk Islam Akhirnya ketika sumamah masuk Islam Kata sumamah Bahwasannya Kata sahabat Sumamah ketika masuk Islam Beliau mandi Kemudian beliau salat dua Dua rokaat Kemudian Nabi SAW berkata Sesungguhnya Saudara kalian telah bagus Islamnya Lakad hasuna Islamu akhikum Sesungguhnya saudara kalian Sungguh bagus Islam Islamnya Maka ini menunjukkan Kata mereka Wajib mandi Bagi orang yang baru masuk Masuk Islam Tetapi yang benar adalah Nabi SAW Di dalam hadis ini Tidak menyuruh sumamah Untuk mandi Tidak ada perintah Nabi Untuk menyuruh sumamah Untuk mandi Tetapi sumamah mandi Di sini adalah Dari keinginan beliau sendiri Tidak ada perintah Dari Rasulullah SAW Oleh karena itu Kata para ulama Pendapat yang paling benar Dalam masalah ini adalah Wanita Atau laki-laki yang masuk Islam Tidak wajib mandi Tetapi disunnahkan Karena banyak sahabat Yang masuk Islam Tidak ada satu riwayat pun Nabi SAW Menyuruh mereka Untuk mandi Dan riwayat yang paling jelas Dalam masalah ini Adalah hadis Mu'ad bin Jabal Ketika Nabi Memeritakan Mu'ad Kiyaman Mengirim Kiyaman Kata Nabi SAW Maka hendaklah yang pertama kali Engkau dakwahi Mereka itu Adalah kalimat tauhid Kalimat syahadah Yaitu Dan jika seandainya Mereka mentaatimu Maka ajarkan Beritahukan kepada mereka Bahwasanya Allah SWT Mewajibkan kepada mereka Salat lima waktu Disini Nabi SAW Tidak menyebutkan Tentang wajibnya mereka Mandi setelah masuk Islam Maka ini Kata para ulama Mandi Orang kafir Ketika dia masuk Islam Ini hukumnya sunnah Hukumnya Sunnah Tidak wa Tidak wajib Ya karena tidak ada perintah Yang mengatakan Mewajib Mewajibkan